Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala syirafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajama'in Terima kasih kami sampaikan kepada Di sini hadir juga ada guru Teman-teman Bapak dari luar Pulau Jawa Ada Pak Arief, Pak Rudin Salam kenal Pak dengan Ini ada beberapa alumni saya Ini alumni saya ada yang dari Aceh Ada yang dari Lampung Kemudian tadi juga ada satu lagi Muhammad Pebri Pebri Dan kemudian Mewakili siswa Tadi ada anak kami Fajar Kemudian mudah-mudahan nanti bergabung Anak-anak kami yang lainnya Dan juga di sini ada Bu Eli Bu Eli Pasar Ibu Tim dari Akpay Akpay Digital Juga ada Pak Iwansah Yang saudara kembaran saya Iwansah ini kembaran saya Jadi fotonya sama Tapi orangnya berbeda ini Pak Kembar yang tadi inginkan Kemudian Selamat bergabung Ada siswa kami Rici Ini Saya Mudah-mudahan tidak salah Mudah-mudahan ini bukan alumni Tapi ini siswa Bapak dan Ibu sekalian Anak-anak kami sekalian Terus terang kami ingin menyampaikan Bahwa sebenarnya Di tengah-tengah kesibukan kami Ya Bu Eli Dan Pak Iwansah Dan saya Kami Ada beberapa tugas Yang harus memang Disosialisasikan Tugas-tugas yang harus Nanti kami Apa namanya Lampirkan bukti-bukti Bahwa kami telah membuat Kegiatan berupa sosialisasi Dan pelatihan tentang Moderasi peragama Nah oleh karena itu Pada malam hari ini Kami sengaja Sebenarnya fokus Kepada Anak-anak kami Karena memang Kegiatan Moderasi beragama ini Itu ditujukan Kepada siswa Nah tapi juga Di dalam Kegiatan ini Kami ikutkan Untuk guru Yaitu kegiatan-kegiatan Seperti tadi yang Kami sampaikan Dari BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Jadi nanti Bapak Arief Dan Ibu Mas Roh Ibu Mas Roh Sitorus Nanti saya akan Kirimkan Jumnisnya Karena waktunya Masih panjang Pak Sampai 14 Apa namanya 14 November Kemudian juga Kami sampaikan Kepada Para Alumni Mungkin juga Bapak Ibu Guru Bahwa Apa namanya Kalau tidak salah Semalam ya Semalam ada Pengumuman resmi Dari Direkturat PAI Tentang Apa namanya Da'wah di Da'erah Tiga Kawasan Kawasan Tertinggal Tiga T Jadi yang diminta Itu adalah Alumni S1 Tentunya Agama Islam Jadi tolong Disampaikan kepada Saudara-saudara Umurnya Di bawah 30 Belum Rumah Tangga Jadi masih Jomblo Karena Akan ditempatkan Ke daerah-daerah Misalnya Kalau di Sumatera Utara Akan ditempatkan Binias Kalau di Jawa Mungkin di mana Da'erah yang Apa Pak Da'erah yang paling Tiga T Kalimantan Dan lain sebagainya Nah mungkin Pak Arief Dan Bu Masroh Dan teman-teman Yang ada di sini Bu Eli Dan Pak Iwan Saya sampaikan Kegiatan ini sangat Keren ya Karena memang Pembiayaan ini Ditanggung oleh negara semua Mulai dari uang pesawat Kemudian pelatihan Di Jakarta Kemudian Dan uang sakunya Jadi semuanya Dibiayai uang penginapan Nah Dan Juga akan disambut Secara resmi Pak Jadi Dia nanti akan Diantar oleh Kementerian Agama Dan di daerah Tujuannya dia Pak Disambut Pak Oleh Kanwil Apa namanya Kementerian Agama Jadi keren lah ya Saya Karena sudah Tidak muda lagi Jadi tidak memenuhi kriteria Ya Ikut untuk itu Kalau tidak salah Itu Beberapa tahun yang lalu Memang Sengaja Waktunya panjang Pak Tiga bulan Ya Tapi dia tugas ya Jadi Dia dipasilitasi oleh negara Jadi tadi saya juga Bu Eli Wanda Wanda rupanya Belum rumah tangga ya Wanda Jadi Wanda Kayaknya dia tertarik Jadi kita dorong Supaya Karena setahu saya Dari Sumatera Utara Untuk bina kawasan ini Ya 3T Itu Setahu saya Tahun yang lalu Kayaknya Tidak ada ya Kalau tidak salah Tidak ada Jadi Kita berharap Tahun ini Ada Dan kemudian Biaya semua ditanggung Pak Biaya makan Penginapan Jadi saya Kalau teman-teman itu Pandai-pandai Itu Pulang dari sana itu Apa namanya Kantongnya bisa tebal lah Ya Kantongnya bisa tebal itu Apalagi dia pandai menghemat ya Jadi biaya-biaya Apa Penginapan ya Bisa dihemat Dan Termasuk asuransi Nah itu ya Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian Jadi kami berharap Kepada Anak-anak kami Oh Saya lanjutkan Sebelum masuk kepada Siswa Untuk alumni Jadi disini Ada lomba Ya Moderasi beragama Itu juga ditujukan kepada Mahasiswa Ya Jadi mahasiswa yang kuliahnya di Apa namanya Di Universitas Apa Umum Jadi seperti Aldi Ya Seperti Febri Kemudian Pikri Dan kawan-kawan Itu nanti bisa ikut ya Bisa ikut Mungkin nanti contohnya Sebenarnya contoh Sudah Sudah diserahkan ya Di Di group ya 30 Apa namanya Mohon maaf itu Kalau nggak salah 60 detik ya Jadi 60 detik Waktunya tinggal 5 hari lagi Ya Waktunya tinggal 5 hari lagi Nah Tapi saya yakin Ya Aldi kan Udah biasa lah IT-nya jago ya Dari dulu Waktu SMA Dia Udah jago Apa dia Udah jago IT Jadi Apa namanya Buat Apa namanya Video Yang Interaktif itu Atau Yang katakanlah Yang menarik itu Sekiranya 3 hari bisa diselesaikan Nah Mungkin nanti kesulitan di konten Nah Nanti kalau kesulitan di konten Ingatkan Bapak Bapak akan share Apa Buku resmi ya Buku resmi atau buku panduan Tentang Moderasi beragama Yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Jadi nanti kontennya Ambil dari situ Ya Supaya Jangan keluar Dari Apa namanya Batasan-batasan Moderasi beragama Yang diharapkan oleh Apa namanya Pengambil kebijakan Baik Mungkin nanti Bu Eli Kalau sempat Apa Menyampaikan Apa Bu Eli Apa namanya Kartun ya Apa namanya Aplikasi kartun Siap Pak Dari Kanpa juga Oh dari Kanpa Oh iya dari Kanpa ya Dari Kanpa Oke oke Jadi saya mungkin Singkat saja ya Nanti kita lanjutkan Dengan Ngobrol-ngobrol Terkait Bagaimana Pengembangan Moderasi beragama Nah Jadi saya berharap Nanti Fajar Tolong sampaikan Ke teman-teman Agar Teman-teman itu Bisa Membuat Apa namanya Konten-konten Moderasi beragama Nah Ternyata Setelah saya Telusuri Ternyata Kanpa Rupanya Apa namanya ya Pak Iwan Di Kanpa itu Kayaknya Keren banget Rupanya Bisa Saya kemarin Ternyata Di Kanpa itu Bisa buat Video pembelajaran Kemudian Di Kanpa Bisa Merekam suara Merekam suara Bisa Pak Di Kanpa Saya Selama dua hari ini Menelusuri Jadi Tapi dia Kalau Suara itu Dia Ini Dia harus masuk Melalui Google Chrome Melalui Google Chrome Kemudian Apa namanya Kita Modifikasi Sebenarnya Bisa Kita modifikasi Dasarnya Misalnya Kanpa Kemudian Kita masukkan Nanti Ke Video editor Jadi Kalau kemarin Itu Saya Ada video Itu Anak saya Itu yang Dia buat Apa ya Dia pakai Media apa Saya lupa Namanya Setelah itu Saya Tambahkan Ke Kanva Dan Edit video Jadi hasilnya Semalam itu Kan Weli Foto anak saya Videonya Latarnya itu Kabur Weli Latarnya itu Nggak Ini Nggak Halus Kasar Videonya itu Jadi Bagaimana Supaya Nggak Ketahuan Itu Saya Masukkan Apa Cahaya-cahaya Nah Apa namanya Cahaya-cahaya Di Di sekitar Apanya itu Di sekitar Apa namanya Videonya itu Sehingga Bisa menutupi Apa namanya Background yang Yang Bisa dibilang Jadi Tidak menarik Itu Nah Itu Bapak-Ibu ya Jadi Saya mulai Saja ya Singkat Nanti Ibu Eli Mungkin Di komiknya Karena saya juga Kalau ke komik saya Belum Belum masuk Baik Kita mulai Misalnya Dari Sini ya Ijin ya Screen Kita nanti Maksudnya Sebenarnya 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 Sederhana Kita masuk Dengan Mengklik Canva Jadi Langsung Langsung Muncul Seperti ini Tampilannya Kalau kita Melihat Seperti ini Tampilannya Jadi Ini dia Ada Beranda Sini Kemudian Template Kemudian Fitur Ini Saya Belum Pernah Gunakan Kemudian Ini Direkomendasikan Saya Belum Pernah Gunakan Nah Ini Semua Desain Anda Ini Adalah Kumpulan Kumpulan Desain Yang Ini Yang Saya Kerjakan Ini Seperti Ini Ini Yang Sudah Sudah Saya Buat Nah Ini Kemudian Ini Dibagi Dengan Ini Saya Belum Apa Ini Belum Perencanaan Konten Jadi Intinya Sebenarnya Mungkin Ini Bisa Kita Explore Jadi Anak-anak Kami Nanti Mungkin Lebih Punya Banyak Waktu Untuk Explore Ini Jadi Beranikan Saja Untuk Mengklik Fitur-fitur Ini Saya Juga Kemarin Belajarnya Langsung Saja Untuk Seperti Ini Saya Klik-klik Saja Ternyata Sangat Sederhana Sekali Jadi Yang Dibutuhkan Sebenarnya Kita Berani Mencoba-coba Dan Kemudian Kalau Misalnya Salah Kita Bisa Tinggal Patrol Z Seperti Ini Nah Misalnya Kita Ambil Kita Misalnya Mau Buat Apa Saya Biasanya Masuk Ke Beranda Ya Di Di sini Di sini Nanti Banyak Bisa Untuk Presentasi Ada Media Sosial Video Nah Ini yang Saya katakan Tadi Video Kemudian Produk Cetak Dan Ini Banyak Sekali Nanti Kita Ini kan Pada Prinsipnya Cara kerjanya Sangat Sederhana Ya Sangat Sederhana Misalnya Saya Mau Buat Code Ya Buat Code Itu Saya Katakanlah Di Mana Di Poster Ya Seperti Ini Saya Tinggal Klik Saja Di Poster Maka Nanti Akan Muncul Ya Apa Namanya Tampilannya Ya Seperti Ini Nah Di Sini Pilihannya Banyak Ya Kalau kita Lihat Nah Ini Dia Ya Ini Adalah Poster Ya Nah Kita Kalau Misalnya Mau Tinggal Ketik Saja Di Sini Mau Lukisan Ini Dia Ya Jadi Tinggal Ketik Saja Di Sini Kemudian Nah Ini Ada Template Ya Ini Saya Juga Belum Kalau Tidak Salah Bisa Menampilkan Beberapa Foto Saya Belum Pernah Gunakan Ini Elemen Ya Ini Terkait Dengan Apa Namanya Semacam Icon Icon Ya Seperti Ini Kemudian Ini Unggahan Untuk Mengunggah Ya Nah Ini Ini Adalah Apa Namanya Foto-foto Yang Sudah Apa Pernah Dilakukan Jadi Kita Akan Mengunggah Nya Dulu Kemari Ya Diunggah Ini Text Ya Textnya Juga Beragam Ini Gaya Gaya Saya Belum Pernah Gunakan Mungkin Ini Terkait Dengan Warna Kemudian Video Ini Video Saya Juga Belum Pernah Gunakan Ini Silahkan Aja Dibuka Ini Ternyata Banyak Sekali Di Sini Apa Namanya Icon Icon Nah Kita Coba Misalnya Tadi Katakanlah Lukisan Lukisan Maaf Tadi Di Mana Tadi Nah Ini Oke Lukisan Nah Kita Ambil Saja Disini Misalnya Kita Pilih Ini Ya Kita Acak Saja Nah Kita Beranikan Saja Misalnya Apa Namanya Klik Saja Disini Ini Klik Jadi Dia Tinggal Tinggal Kita Rubah Saja Misalnya Islam Kita Ganti Misalnya Islam Rama Ya Lalu Seperti Mengedit Biasa Saja Ini Mengecilkan Seperti Ini Kalau Mau Cepat Ini Dikeser Ini Ditarik Nah Ini Misalnya Ini Islam Ramah Misalnya Disini Kita Buat Bukan Islam Marah Ini Nah Ini Inilah Contohnya Jadi Bapak Ibu Bisa Disini Banyak Fitur-fitur Yang Bisa Dimainkan Disini Ini Bisa Jarak Hurufnya Ini Ini Jarak Baris Ini Dan Seterusnya Kemudian Apa Namanya Warna Warna Disini Tinggal Ikuti Saja Bapak Ibu Warnanya Disini Kembali Kemudian Ada Lagi Kalau Kita Misalnya Ini Apa Namanya Ini Dia Yang Tiga Titik Ini Ini Mau Kita Buat Transparansinya Ketebalannya Nah Ini Bapak Ibu Seperti Ini Kemudian Kita Mengambil Logo Foto Misalnya Foto Maka Bapak Ibu Pastikan Bapak Ibu Dimasukkan Dulu Dalam Unggahan Ini Jadi Bapak Ibu Anak Anak Kami Harus Mengambil Dari Mana Dari Gambar Media Dari Perangkat Dari Laptop Ini Bisa Diambil Dari Laptop Seperti Ini Misalnya Ini Ada Siswa Kita Ini Kita Ambil Dia Akan Masuk Disini Ini Kita Tunggu Lalu Kita Klik Kalau Tidak Salah Klik Aja Sekali Dua Kali Lalu Dia Tampil Ya Udah Disini Disini Seperti Ini Nah Untuk Nama Kita Ambil Disini Text Ini Aja Di Text Nah Ini Macam Macam Disini Tinggal Di Ini Aja Di Pd Aja Misalnya Ini Ya Seperti Ini Bapak Ibu Kita Kecilkan Oke Warnanya Kita Bisa Rubah Nah Seperti Ini Bilangkan Misalnya Oke Nah Ya Seperti Ini Nah Lalu Kalau Gambarnya Mau kita Apakan Nah Ini Boleh Transparansinya Oke Gini Ya Ada Nah Ini Bapak Ibu Ya Sangat Sederhana Nah Lalu Setelah Ini Bapak Ibu Sudah Selesai Nah Kalau Satu Lagi Bapak Ibu Kalau Mau Nambah Halaman Misalnya Bapak Ibu Guru Mau Buat Apa Namanya Slide Di Sini Keren Banget Ini Tinggal Tambah Halaman Tambah Halaman Mau Berapa Misalnya Ada 10 Slide Tinggal Tambah Jadi Ini Keren Banget Kalau Dijadikan Apa Namanya Materi Atau Buat Buat Modul Untuk Mengganti Power Point Nah Lalu Bapak Ibu Sekalian Dan Anak Kami Ini Sudah Selesai Tinggal Kita Download Di Sini Ini Kita Klik Pundu Nah Disini Ada PDF Ada JPG Bisa Juga Video Karena Ini Kita Buat Poster Code Kita Pilih JPG Nah Disini Biasanya Agak Bingung Biasanya Ada Tulisan Kecil Ini Dia Undu Drop Dengan Watermark Gratis Disini Biasanya Bisa Juga Kita Coba Disini Belum Nampak Proses Nah Kalau Ada Kendala Ini Ada Yang Kecil Ini Kita Klik Nah Ini Jalan Dia Berproses Disini Nah Kita Lihat Hasilnya Adalah Dia Di Download Hasilnya Adalah Seperti Ini Jadi Dia Sudah Sudah Ini Sudah Berhasil Islam Ramah Bukan Islam Marah Dari Siswa Semandu Nah Untuk Video Nanti Bapak Ibu Bisa Apa Namanya Bisa Bisa Mengeksplore Saya Saya Tunjukkan Untuk Video Semalam Dimana Dia Moderasi Nah Disini Nah Ini Contoh Yang Saya Buat Ini Dia Ini Video Kita Kalau Video Nanti Tinggal Klik Saja Video Bapak Ibu Moderas Beragaman Itulah Pertanyaan Yang Sering Ajukan Nah Ini Logonya Bapak Ibu Logonya Kita Apakan Dulu Kita Unggah Dulu Di Apa Tadi Di Unggahan Tadi Nah Ini Apa Namanya Seperti Ini Gampang Sekali Buatnya Ini Ini Membuatnya Gampang Cuma Memang Saya Membuatnya Ini Bu Eli Saya Kombinasi Dengan Edit Video Untuk Musiknya Di Edit Video Tapi Kalau Untuk Terima Kasih Ini Gampang Tinggal Kita Kembali Aja Misalnya Kemari Nah Itu Tadi Kan Di Mana Di Beranda Tampilan Tampilan Banyak Kita Mau Video Ini Ada Video Keren Keren Ini Videonya Mau Yang Mana Banyak Kali Tampilan Tampilannya Untuk Facebook Kita Ambil Misalnya Untuk Youtube Kita Kita Tinggal Cara Kerjanya Sama Aja Pak Arief Sebenarnya Cara Kerjanya Sama Pak Arief Sama Yang Kayak Tadi Nah Ini Mungkin Saya Kasih Contoh Saja Sedikit Nanti Bu Eli Mau Melanjutkan Yang Kuis Kita Ambil Yang Gampang Gampang Oh Yang Gambar Laut Biar Agak Keren Ini Laut Ini Misalnya Ini Jadi Kita Buat Misalnya Damai Itu Damai Itu Intah Jadi Kita Mau Tambah Disini Tinggal Ini Aja Pak Misalnya Yang Ini Kita Anggah Misalnya Kita Ambil Jadi Misalnya Bisa juga Heran Kalau Nggak Nampak Pilih Yang Lain Coba Diketik Di Luar Lu Lupa Diketik Di Luar Ya Oh Udah Muncul Ya Nggak Sabar Nah Ini Misalnya Pak Arief Nanti Mau Buat Program Guru Penggerak Misalnya Tinggal Masuk Lain Sini Pak Arief Nah Lalu Ini Apa Namanya Videonya Bisa Di Ini Sesuai Keinginan Kita Disini Ini Durasinya Tutup Dulu Tutup Ini Saya Ambil Dimana Durasi Semalam Kalau Ada Gini Tutup Durasinya Dimana Semalam Durasi 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 Nah Disini Berarti Jadi Ini Dame Indah Itu Diklik Jadi Sudah Muncul Ini Muncul Seperti Ini Kemudian Ini Bisa Di Ini Kemudian Ini Kemarin Ini Bisa Ditambah Dia Saya Tidak Tau Kenapa Ini Tidak Tampil Dia Disini Durasinya Bisa Dilebihkan Bisa Sampai Semalam Itu Sampai 20 Detik Sampai 20 Detik Coba Animasi Kalau Animasi Ini Maksudnya Untuk Huruf Seperti Ini Bapak Tinggal Pilih Aja Gerakannya Yang bagaimana Ada Gerakannya Untuk Ini Efek Nanti Tinggal Seperti Ini Gampang Banget Seperti Ini Kemudian Saya Semalam Sudah Ini Sebenarnya Yang Durasi Tapi Belum Ini Oke Oke Bapak Ibu Nanti Kita Cari Nah Bapak Mau Tambah Lagi Misalnya Seperti Ini Ini Pak Ini Saya Sudah Sudah Masukkan Ini Sudah Saya Siapkan Memang Jadi Tinggal Apakan Di Di Sini Oke Ini Misalnya Kita Hapus Seperti Ini Lalu Kita Download Pak Kita Download Di Sini Cuma Saya Nggak Tahu Ini Nanti Gimana Apa Bisa Enggak Masukkan Musik Kayaknya Mungkin Bisa Kalau Dari Chrome Tapi Ini Kita Unduh Dulu Itu Dari Audio Ini Ada Ini Pak Yang Sebelah Kiri Ini Bisa Masukkan Musik Yang Ini Ada Text Kemudian Audio Itu Bisa Terus Yang Panjang Dari Template Atas Kemudian Ini Terus Kebawah Ini Ada Audio Oh Iya Ini Kita Ini Bawaannya Iya Kalau Suara Kita Bisa Nanti Oh Dari Apa Itu Yang Chrome Itu Ini Kita Coba Ini Ya Itu Udah Masuk Ya Bu Eli Coba Kita Tes Disini Udah Udah Belum Kayaknya Bu Eli Belum Masuk Ya Jadi Jadi Aldi Kemudian Pikri Dan Apa Siapa tadi Siswa tadi Kita Buat Dari sini Aja Buat Videonya Jadi Apa Namanya Tidak Perlu Apa Namanya Tidak Perlu Ini Repot Repot Belum Mau Beli Ini Di Bagian Atas Ini Udah Nyalakan Ini Musiknya Ini Yang Ini Yang Ini Ada Ini Sudah Masuk Ini Kayaknya Musiknya Ini Pak Ini 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 Kayaknya Tadi Sudah Dimasukkan Apa Suara Baru Muncul Pak 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 Arief Muncul Ini 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 Harusnya Lagi Proses Kayaknya Bu Elia Harusnya Kedengaran Suaranya Ini Klik Coba Bapak-Ibu, masalah loading saja, masalah proses itu. Jadi ternyata setelah kita... Nah, itu yang pendek. Jadi sini bisa diperpanjang ini. Karena semalam saya... Ini bisa di sini. Semalam itu di mana dia ya. Saya bisa tambahkan itu. Bapak-Ibu, di sini saya semalam... Di sini 3,3 ini bisa ditambah jadi 10 detik. Mungkin harus ditambah slide-nya kali, Pak. Slide? Tambah slide, Bapak-Ibu, dari sini saja ya. Apa jadi 13,3 itu? Oh ya. Benar-benar. Jadi itu Bapak-Ibu ya. Jadi untuk standarnya tadi dia hanya... Ini kita delete ya, hapus. Ini ya. Berarti dia sekitar 3 detik. Jadi kita tambah di sini. Dia akan bertambah. Ya, Bapak-Ibu ya. Jadi coba kita klik. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu Bapak-Ibu. Langsung kita unduh saja ya. Kita akan contohkan. Kita contohkan. Kita unduh. Nah, unduh. Hati-hati Bapak-Ibu. Unduh itu nanti lihat di sini. Ini PNJ, JPG, PDF. Ini video ya. Nah, ini dia. Video unduh. Kita lihat di sini. Download. Belum muncul ya. Kita balik lagi. Oh, udah itu. Udah muncul tuh. Udah muncul. Mana tadi? Ya, ini dia. Nah, ini dia Bapak-Ibu. Udah muncul. Nah, kita lihat. Hasilnya seperti ini Bapak-Ibu. Damai itu indah. Iya. Wah, ini lagi apa? 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 Ya, seperti itu Bapak-Ibu. Itu mungkin lagi respon tadi ya. Jadi, seperti itu hasilnya. Musik tadi suara juga sudah. Nanti silahkan ditambahkan Bapak-Ibu. Kalau saya menambahkannya pakai ini Bapak-Ibu. Editor. Video editor dari bawaannya di sini. Di sini ada video editor. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Jadi, saya nambahkan dari sini. Dari video editor. Saya tambahkan. Jadi, saya bisa berapa namanya menambahkan. Jadi, hasilnya nanti bisa seperti ini Bapak-Ibu. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini. Ini yang sudah jadi Bapak-Ibu. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Apa itu moderasi beragama? Itulah pertanyaan yang sering ajukan. Apa itu moderasi beragama? Itulah pertanyaan yang sering ajukan. Nah, ini bawaan dari apa, Bapak-Ibu? Ini bawaan dari laptop saya. Saya tinggal klik saja. Video editor muncul seperti ini. Jadi, ini membantu saya untuk menggabungkan beberapa apa. Ini bisa saya gabungkan, Bapak-Ibu. Dan kemudian saya juga bisa nambah kalimat, nambah musik, kemudian dan lain sebagainya. Demikian, Bapak-Ibu. Yang bisa saya diskusikan, saya bagi kepada kita sekalian. Terima kasih. Ijin Bu Eli untuk selanjutnya. Saya serang ke Bu Eli ya. Yang apa. Baik, Pak. Ini saya stop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Arief. Aldi. Pajar, Pikri. Ada ini Mas. Soroh. Murid juga ya, Pak. Ada Pajar. Kemudian ada... Mas Ruh guru. Bu Eli. Oh, guru. Maaf, Ibu. Baru ada Novita Permatasari. Baik, perkenalkan nama saya Elip Asar Ibu dari SMK Negeri Satu Serapa, Kabupaten Sedang Berdage. Malam ini mungkin masih berkaitan dengan kanva yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik ya. Cuman kita nanti lebih spesifik kepada komiknya. Jadi kanva itu memang sudah bagus ya untuk aset-asetnya, gambar-gambarnya sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi yang sudah pro. Nah, yang pro itu pasti kan berbayar. Namun, kalau di sini ada Bapak, Ibu, Guru yang sudah punya akun belajar, itu bisa didaftarkan. Tapi memang prosesnya lama ya. Ada yang sampai dua bulan, tiga bulan itu enggak diterima juga untuk yang pro akun belajar itu. Saya juga sudah tiga bulan ini enggak di-uprope ya sama kanvanya. Kenapa enggak bisa dapat yang pro untuk guru. Tapi Alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang saya bisa dapat pro, tapi itu tidak akun saya, tapi akun gurunya. Ya oke, kita lanjut aja langsung. Ini sudah terbuka ya, masih sama. Kita buka dari kanva, kanva.com. Ini biasanya tampilan awal. Belum tampil ya. Oh, sufulazim. Ya oke, Pak. Bentar, Pak. Oke. Kelihatan ya, Pak, ya? Iya. Iya. Oke, baik. Nah, ini adalah yang sudah pro ya. Saya pikir sudah cukup pro bagus. Sudah menandakan pro. Ternyata di kanva ini kalau kita dapat yang pro, Bapak, Ibu, ini kita bisa buat kelas. Jadi bisa seperti Google Classroom. Cuma bedanya nanti kita bisa buat satu proyek dengan anak-anak untuk satu materi gitu. Mereka mau nambah apa. Misalnya, kita mau buat moderasi beragama. Contohnya apa? Nah, mereka nanti yang isi gambar-gambarnya itu di slide-slide itu. Tapi enggak, ke situ dulu ya. Karena kita rata-rata pakai yang gratis. Nah, ini biasanya di sini ada gurunya ini. Beralih ke tim. Oke. Nah, kalau untuk membuat komik, itu dari buat desain. Buat desain, kemudian ambil komik. Di sini sudah ada ukurannya 25 x 20 cm. Itu kita klik. Nah, kan seperti ini. Nanti, sekali lagi karena kita juga pakai yang gratisan, kita tinggal ambil template saja di salah satunya. Mana yang sesuai. Bu Eli, suara Bu Eli apa? Mungkin fitur-fitur di laptop, di buku kelihatannya banyak sekali tuh. Suara. Gratis. Artinya gitu ya. Oke. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan.